Halo semua teman-teman Lisbeth. Ini bentar lagi ada jadwal coaching ya, ada olahraga. Semoga masih mengejar ya untuk ikut materinya. Materi kali ini ya kita sesuaikan dengan tagline atau yang lagi hit ya akhir-akhir ini. Karena juga gimana pun mungkin menurut saya disini banyak sekali teman-teman Lisbeth yang stay-nya masih di area Jabodetabek. Saya pun dulu juga tinggal di Bogor 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Terus abis itu pindah ke Jawa Timur sekarang. Jadi kurang lebih masih ingat lah ya macet, polusinya banyak, rame gitu ya. Terus ya begitulah gitu. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait asupan gizi biar kita tetap fit di tengah polusi. Karena memang pada dasarnya salah satu yang bisa bikin kita fit itu adalah dari makanan. Nah, gimana sih makanan ini bisa menunjang performa kita dan juga aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kan kita tahu sendiri nih, pasca pandemi memang beberapa pekerjaan banyak yang mulai on-site ya. Atau mulai masuk kantor lagi nih. Nah, kalau misalnya sudah masuk kantor tentu ya mau nggak mau kita akan bertemu lagi nih sama kegiatan sehari-hari yang secara langsung. Misalnya perlu berangkat, lalu perlu mengalami lagi padatnya selalu lintas. Dan yang nggak ketinggalan juga ya, kita tetap mengalami polusinya ya. Bahkan kemarin juga terakhir saya membaca, karena kualitas udara di Jabodetabek buruk, skor IQ-nya itu udah AQI maksudnya itu udah di atas 150. Presiden Jokowi mewajibkan beberapa perusahaan untuk melakukan WFH lagi. Dan bahkan juga udah ada anjuran untuk pakai masker lagi. Nah, berarti udah selesai nih, bukan selesai sih, udah mulai meredam pandemi, tapi terbit polusi. Nah, ini tentu jadi suatu hal yang membuat kita harus menjaga tubuh kita agar tetap fit. Salah satunya adalah dari makanan. Kayak gimana sih yang bisa kita lakukan? Nah, nanti akan saya jelaskan secara rincinya satu per satu. Oh iya, sebelumnya suara saya kedengeran. Jelas nggak nih di layar teman-teman semua? Aman, Coach. Aman. Siap. Nah, ini ada beberapa talking point yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada tentang polusi udara dan juga masalah gizi. Jadi, ada nggak sih kaitannya kok polusi sama masalah gizi? Kalau misalnya kita membuka school, itu sebenarnya banyak kaitannya. Dan memang yang paling hit, yang sudah banyak, meta-alarm, resist, dan juga systematic review-nya itu adalah stunting dan polusi udara. Nah, makanya kenapa kalau misalnya anak-anak yang tinggal di daerah polusi itu sebaiknya lebih memperoleh perawatan dan juga asupan yang ekstra. Karena memang polusi ini juga menghambat beberapa penyerapan gas gizi. Jadinya nanti tumbuh kembangnya kurang optimal dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di daerah jauh dari polusi. Lalu yang kedua adalah asupan di polusi agar tetap kisah polusi. Lalu yang ketiga ini yang nggak kalah penting juga nih teman-teman, ya itu terkait dari peran antioksidan. Jadi kalau misalnya ketemu polusi, itu sebenarnya yang paling berperan adalah antioksidan yang dia punya fungsi untuk menangkal tarikal bebas. Nah, antioksidan ini banyak sekali jenisnya. Nanti ada beberapa yang akan saya sebutkan dan juga ada di beberapa bahan-bahan apa aja nih. Nah, nanti teman-teman di sini perlu tahu. Barangkali kalau misalnya ada di sini teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek maupun di daerah Jawa Barat, seperti Bandung Kota, jadi bisa tahu nih, oh saya perlu menyetok tomat lebih banyak nih karena skor IQN-nya lagi nggak baik gitu ya. Atau saya perlu menyetok ikan-ikan laut biar dapat omega-3 nih buat nambah imun booster saya. Nah, itu juga nanti bisa jadi catatan itu sendiri buat teman-teman semua. Nah, yang terakhir juga bagaimana sih cara penerapan diet yang sehat itu sendiri ya. Tentu ini akan selalu saya ingatkan. Jadi, kalau misalnya teman-teman listrik di sini, oh kayaknya saya udah tahu nih. Nah, ini saya nggak akan bosan-bosan juga nih di sesi akhir untuk menyampaikan. Oke. Yang pertama di sini polusi udara. Jadi, polusi udara ini memang jadi masalah yang sangat mengganggu ya. Terutama untuk orang-orang yang sedang bekerja, bahkan untuk anak-anak yang ada di fase tumbuh kembang juga. Nah, Jakarta sendiri ini dia punya skor udara yang masuk ke kategori buruk atau yang dalam range suaranya merah. Nah, kondisi ini kadang kalau misalnya kita pagi-pagi yang harusnya disambut dengan udara segar malah disambut dengan polusi. Tentu tidak baik untuk kesehatan kita. Tidak hanya di Jakarta, mungkin di daerah lain yang memang sebagian besar ada di kota Jabodetabek. Ini memang skor udaranya tidak hijau ya. Jadi, kalau yang misalnya hijau itu berarti dia skornya aman atau baik untuk nitinggalin. Sedangkan merah ini sebenarnya sudah harus ada tindak lanjut nih. Harusnya sudah ada tindakan seperti penanganan yang lebih optimal. Karena kan skor yang warnanya merah ini atau yang masuk dalam kategori buruk ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Bahkan beberapa bulan terakhir. Jadi, memang harus segera ditangani dengan cepat. Nah, ini kita lihat kategori skor indeks kualitas udara yang bagus itu seperti apa. Jadi, yang bagus itu ada di 0 sampai 50. Nah, ini bisa teman-teman nih lihat di Pandemic Talk. Biasanya di situ selalu mengupdate, walaupun namanya akunnya Pandemic, tapi sekarang dia lebih banyak membahas dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang volusi. Mungkin karena sekarang individu atau masyarakat ini sudah punya herd immunity, jadi untuk pandemi ini sudah mulai kebal ya, sudah punya kekebalan komunitas sehingga tidak lagi fokus ke situ. Malah sekarang fokusnya lebih bergeser ke polusi nih yang harus ditangani dengan segera ya. Nah, kalau misalnya ada di good atau di level yang baik itu skornya 0 sampai 50. Nah, ini adalah udara yang segar. Biasanya ada di desa-desa atau kecil yang belum banyak kendaraan maupun pabrik. Misalnya di sini, kalau saya suka searching di situ, oh ternyata saya bersyukur ya di sini. Walaupun mungkin untuk akses beberapa hal lumayan susah sih. Kayak misalnya gabemol atau mungkin tempat-tempat mas. Tapi, bagian besar di sini itu lebih banyak ke kebun ya. Kebun edamame, terus kebun coklat sama kebun kakao. Oh, jadi ya sudah yang dilihat itu. Kalau misalnya mau ke mal pun yang gede, maunya cuma satu. Ya, walaupun tidak jauh juga. Cuma ya untuk hal-hal seperti itu lebih sedikit di sini dibandingkan di kota-kota besar. Tapi, untuk saat ini memperoleh udara yang baik atau memperoleh udara yang segar itu juga harus menjadi salah satu penikmatan yang saya syukuri. Kenapa? Karena saya tidak perlu beli air purifier. Terus tidak perlu juga pakai masker. Semana-mana. Maksudnya, untuk walaupun pandemi sudah tidak mewajibkan pakai masker. Tapi, setidaknya tidak ada polusi yang pekat. Sehingga saya tidak perlu pakai masker secara ketat untuk keluar. Dan, tidak perlu overthinking atau merasa khawatir ya anaknya main kemana-mana. Karena ya di mana-mana udaranya kualitasnya masih bagus kalau di daerah ini. Mungkin akan beda ceritanya ketika di lain yang mungkin kualitas udaranya sudah masuk ke kategori yang merah atau unhealthy. Nah, tadi kalau di Jakarta 151 kan ya skornya. 151 kadang 152. Nah, kadang juga pernah saya perhatikan di beberapa hari itu sampai ke 160. Nah, sebenarnya di sini ini sudah tidak baik untuk dihirup oleh paru-paru masyarakat ya. Jadi, memang perlu ada penanganan nih harusnya seperti apa agar udara ini dia jadi lebih baik. Memang yang paling alami, yang paling bisa membuat kualitas udara itu jadi baik ya. Harusnya turun hujan ya. Cuma memang itu agak sulit untuk di-maintain karena kita sendiri belum tahu bagaimana caranya. Nah, dampak polusi ini banyak sekali. Karena memang adanya polutan dan juga zat-zat yang berupa partikel-partikel yang terlalu di dalam udara. Itu kalau misalnya terhirup bisa masuk ke peredaran darah. Apa aja banyak sekali. Ada bimbal, ada ozon, ada nitrogen dioxide, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengakibatkan beberapa dampak terhadap kesehatan kita. Mulai dari gangguan sistem secara pusat, dan yang paling parah memang kanker paru-paru, lalu penyakit paru-paru obstruksif, dan juga asma. Selain itu juga kalau misalnya paparannya dalam jangka waktu panjang dan jumlahnya besar ya tentu bisa mengganggu ke sistem organ reproduksi, gangguan hati, limpa. Ada kaitannya juga dengan penyakit jantung. Apalagi kalau misalnya ini didukung dengan konsumsi makanan yang dia tinggi fat atau lemak, dan kurang konsumsi buah dan sayur. Kalau yang pasti kejadiannya ya tentu iritasi mata ya, hidung, penggorokan, ispa yang bisa terjadi juga di anak-anak. Dan tentu kita nggak akan ngerasa nyaman dengan kondisi itu. Sehingga ya memungkinkan kita juga mengalami kecemasan setiap harinya. Nah ini kalau kita lihat per beberapa tanggal memang skor untuk paparan polutannya ini cenderung meningkat dan ini sebaiknya memang harus diatasi dengan gerak. Nah ini ada sebuah riset ya. Jadi sebenarnya polusi udara itu juga berdampak nggak sih untuk kesehatan. Ada dampaknya terutama di anak-anak ya kan kalau misalnya kita lagi gencar-gencarnya nih untuk bayi dan balita itu optimalkan nih seribu HPK-nya. Jadi mulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia dua tahun, nah itu tentu harus dijaga dan juga dioptimalkan. Nah polusi ini jadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting pada anak-anak. Kenapa? Karena kalau misalnya anak-anak dibiarkan terkena ispa, salah satu contohnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia akan lebih susah untuk makan. Belum lagi namanya anak-anak, pasti ada fase JTM-nya. Nah ispa ini merupakan salah satu jenis penyakit infeksi. Yang artinya di sini ketika tubuh mengalami infeksi tersebut, maka akan lebih banyak nih kalori yang terbakar. Kalori terbakar, lemak, lalu juga protein nanti akan dipecah. Nah sedangkan anak-anak itu butuh asupan gisi seperti yang tadi disebutkan dalam jumlah yang memadai. Tapi kalau misalnya terlalu banyak output yang dikeluarkan, akibatnya apa? Akibatnya nanti berat badannya susah naik. Kalau sudah anak sakit ispa, bebenya susah naik. Terus juga makannya pun susah. Maka berat badannya nanti akan turun, cenderung kurus. Nah berat badannya kurus untuk naik tinggi badan jauh lebih butuh effort lagi atau usahanya lebih susah lagi akhirnya berkaitan dengan stunting juga. Nah selain itu juga, untuk kondisi ibu-ibu yang hamil nih, polisi udara ini kurang bagus. Kenapa? Karena dia menyebabkan stress oksidatif dan juga peradangan sistemik. Misalnya adanya kerusakan bagian sel di bagian mitrokondria, lalu bisa juga terusakan di bagian telomer dan juga metilasi dari DNA. Nah selain itu, untuk bayi-bayi, untuk anak-anak dan balita, tentu dia bisa mengganggu juga untuk sembuh kembang, mulai dari mengganggu fungsi imunnya. Jadi namanya anak-anak, baby, balita itu dia sistem imunitasnya lagi berkembang. Dan kalau misalnya sering terpapar polusi, maka sistem imun tersebut akan terganggu. Lalu yang kedua, adanya infeksi. Nah infeksi ini juga sering terjadi karena polusi. Misalnya apa? Yang paling banyak tentu ispah. Nah akhir-akhir ini kan juga kita sering lihat berita bahwa banyak nih anak-anak kecil di Jabodonetabek yang dia mengalami ispah. Nah lalu selanjutnya, dari aspek gizi atau pola makan, dietary, dan metabolismenya, apa aja yang bisa terjadi? Bisa terjadi anoreksia, lalu juga terganggunya metabolisme di dalam tubuh. Meningkatkan kebutuhan zat gizi yang karena di fase infeksi itu, tapi ternyata ada gangguan makan, akhirnya yang nggak memadai. Tetap nih outputnya lebih besar dibandingkan dengan inputnya. Dan yang terakhir, ketidakcukupan dari asupan makanannya. Kalau misalnya kita lihat atau tinjau dari metabolisme pertumbuhan tulang, apa nih yang bisa terjadi? Ternyata ada gangguan di bagian sistemiknya, di sitokin, dan juga defisiensi dari vitamin D. Sebenarnya vitamin D ini salah satunya bisa dipenuhi kalau misalnya kita keluar rumah atau terpapar sinar matahari. Nggak cukup dengan kita makan makanan yang mengandung vitamin D aja. Tapi vitamin D ini yang awalnya dalam bentuk ergocalciferol bisa berubah menjadi kolecalciferol dengan kita terpapar sinar matahari. Yang walaupun nggak lama sih 10-11 menit. Tapi kalau misalnya udaranya kotor, tentu kitanya juga jadi insecure atau overthinking. Ini aman nggak sih buat si kecil atau buat baby untuk dijemur di kondisi yang seperti ini? Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, untuk membuat tubuh kita fit itu tentu kita harus menerapkan yang namanya pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang itu ada 10 pesan yang memang ini sudah digalakkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama, kita harus mensyukuri dan menikmati semua makanan yang ada di sekitar kita, terutama makanan-makanan lokal. Lalu yang kedua, ini harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat pangan. Serat pangan bisa didapat dari buah dan sayur. Yang ketiga, si pangan yang mengandung protein tinggi, terutama protein hewani yang dia punya nilai bioavalibilitas lebih tinggi dan juga komposisi asam amino yang lebih lengkap. Misalnya apa? Ini teman-teman Lisbeth udah jago semua nih. Kalau makan harus ada progenya. Bisa telur, bisa daging, ikan, atau misalnya nggak sempat nih, yaudah minum susu aja gitu ya. Nggak apa-apa makannya tahu tempe tapi minum susu. Yang keempat, harus membiasakan untuk mengkonsumsi makanan pokok itu beraneka ragam. Jadi walaupun kita emang kaya dengan sawah atau produksi berasnya berlimpah, tapi jangan lupa kita punya sumber karbohidrat lain yang juga beragam. Selain itu juga lebih kompleks kandungan karbonya. Dan selain karbonya yang kompleks, dia juga memiliki nilai indeks glutamik yang lebih rendah. Misalnya apa aja? Jagung, singkong, lalu ubi, kentang. Nah itu juga karbo. Jadi biar kita juga nggak kebiasaan nih, harus selalu makan nasi gitu. Jadi kalau misalnya udah terpaku, belum makan nih kalau misalnya belum makan nasi. Nah sekarang mungkin udah pelan-pelan diajarin atau sama-sama berusaha untuk mengkonsumsi karbo itu beragam. Karbo bukan hanya nasi, tapi bisa saya peroleh dari makanan lainnya. Yang kelima tentu batasi konsumsi GGL. Si gula, garam, dan lemak. Ini merupakan triple cure yang meningkatkan resiko penyakit degeneratif di kemudian hari. Nah yang keenam, biasain sarapan, jangan di skip, walaupun mungkin sibuk, setidaknya disempat-sempetin. Karena sarapan itu dia memenuhi 20-25% dari total asupan kalori, dan juga zat gizi makro harian kita. Yang ketujuh, nah ini yang pasti sibuk-sibuk nih nih, atau harus bekerja dengan naik KRL, atau pulang pergi naik saya dulu juga pejuang KRL, itu jangan lupa untuk minum air putih. Nah, karena kalau misalnya kita udah dikonsi itu, biasanya kita lebih banyak minum kopi dan teh kekinian ya. Dan itu juga nggak baik, bisa nambah asupan gula kita, selain itu juga yang paling baik adalah minum air putih. Jadi bisa membawa tabler yang berisi minuman, air putih, atau mungkin sudah menyiapkannya ya. Yang kedelapan, jangan lupa membiasakan untuk membaca label makanan kemasan, terutama kita highlight kandungan natriumnya, kandungan gulanya, lalu juga kandungan lemaknya. Jangan berarti kita termakan oleh ikan made by mocha, tapi gulanya tinggi nih, atau produk-produk healthy yang biasanya diberikan untuk claim diet, misalnya, oh tinggi serat cookiesnya, tapi ternyata gulanya banyak, kan sama aja ya. Itu nggak make sense. Sebenarnya kalau kita mau makan yang komersil biasa, oke-oke aja, asal kita tahu nih, seberapa banyak kita perlu makan, seberapa banyak nih saya harus membatasi, kalau misalnya emang produk itu ada gulanya, atau mungkin banyak natriumnya, kayak gitu. Yang kesembilan, jangan lupa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sihat, atau PHBS, dengan selalu mencuci tangan, dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir, yang nggak kalau penting, yaitu melakukan olahraga. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai, atau mempertahankan berat badan ideal. Di sini pasti teman-teman udah punya, jadwal olahraga sendiri, yang dari workout line, yang biasanya dilakuin nih, bareng-bareng di listrik. Nah, ini adalah piramida ya. Jadi, kalau piramida gizi ini, memang piramida dari diet mediterania. Tapi, piramida ini juga diadaptasi, untuk piramida gizi seimbang, yang isinya adalah, panduan makan, yang nggak hanya panduan makan aja nih, tapi juga sudah menyangkut ke aktivitas fisik, lalu juga adequate rest, atau cukup istirahat, dan juga, kalau lah, stress dengan baik, dengan social interaction, yang tentu juga harus baik. Di sini, untuk asuman harian, bisa konsumsi air, atau, minum-minuman, dalam bentuk, insul, misalnya, teh boleh, asal nggak banyak gula, atau mungkin mau input water, juga oke. Lalu, selanjutnya, konsumsi buah-buahan, wall grain, dan, kalau kita lihat, yang paling atas ini, tentu yang manis ya, atau, yang GGL ini, tentu konsumsinya harus, dalam jumlah yang paling sedikit. Nah, kalau ditanya, diet sehat itu seperti apa sih? Diet sehat itu, ada banyak macamnya memang ya. Jadi, kalau misalnya kita, mau, ketahui, di seluruh dunia ini, memang setiap negara, setiap orang, atau setiap kelompok masyarakat itu, punya, cara makan, yang berbeda-beda, atau pola makan yang berbeda. Tapi, kalau misalnya kita, mau istik lagi, mau kita pelajarin, sebenarnya ada nih, kesamaan-kesamaan, yang sebenarnya sama, dengan pola makan yang diterapkan, di negara kita, yang dianjurkan oleh kementer. Ini beberapa contoh diet yang sehat, ada diet mediterania, ada diet DAS, kalau diet DAS ini spesifik, untuk individu yang mengalami di hipertensi. Lalu, ada gabungan diet mediterania, dan diet DAS. Ini namanya diet mind, dan ini tujuannya memang, untuk mencegah penyakit neurodegeneratif. Lalu, ada helipin nordic, dan tradisional asian. Ini tentu, dia punya, batasan, atau rekomendasi, asupan, bahan-bangan itu, sebaiknya, seberapa banyak ya, setiap minggunya, atau setiap kali makannya, yang berbeda-beda. Tapi, memang kalau misalnya, kita rangkum, atau kita gabung, jadi satu, dia ada kesamaan, di mana, harus membatasi, gula garam dan lemak, banyak konsumsi, buah dan sayurnya, serta makan makanan yang beragam. Nah, ini lanjutannya ya, jadi ini, lebih ke porsi, seberapa banyak sih, misalnya, makan daging merah, itu nggak boleh lebih dari, dua kali per minggu. Ini sama, dua kali, atau ini, 300 gram per minggu. Nah, seperti itu contohnya. lalu, nggak hanya, pemilihan pola makan, yang sehat saja, ternyata, proses memasak itu, atau, healthy cooking itu, juga, punya pengaruh, untuk mencegah, penyakit kronik, terutama penyakit, penyakit infeksi, yang, punya potensi, kalau misalnya, kita terpapar polusi, dalam jangka panjang. Mulai dari, frekuensi memasak, ya memang, rekomendasinya, paling oke, memasak dari bahan-bahan dasar, atau bahan-bahan, wall food, yang kita peroleh. Bahan utuhnya, ibarat kata, kita mau makan, sayur-sayuran nih, ya itu sayur-sayuran, yang kita peroleh, dalam bentuk fresh, atau, bukan, bukan, sayur-sayuran, yang sudah dipotong-potong, atau yang dalam bentuk frozen, atau sayur, yang diawetkan. Kalau misalnya, kita mau masak ikan, ikan sarden, ya sarden yang fresh, bukan sarden yang telah, diawetkan. Satu kan beda ya, kandungan gini. Kalau yang diawetkan, natriumnya, yang pasti sudah tentu jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan, yang fresh, atau yang segar. Lalu juga, dalam bentuk flavoring, tentu untuk, gula dan garamnya, disarankan, tidak berlebihan. Nah, ini adalah, makanan sehat, yang perlu kita konsumsi sehari-hari, itu memang pada dasarnya, kalau sudah dengar kata sehat, atau diet, pasti sudah, mikir duluan, atau sempat terwintas, oh, makanan sehat ini mahal ya, gitu. Padahal, makanan sehat itu, tidak selalu mahal, itu tergantung dari, bagaimana, kita memperolehnya. Banyak sekali, makan-makanan lokal, yang sebenarnya kita miliki, dan harganya jauh lebih murah. Misalnya, harga oat, atau oatmeal, ini mahal. Kita juga punya, kalau sumber karbo lain, yang harganya lebih terjangkau, dan lebih mudah kita peroleh aksesnya. Misalnya apa? Jagung, atau mungkin, singkong, ketela, ubi. Jadi, kalau misalnya kita, bisa memanfaatkan potensi dari, pangan lokal, tentu, asupan kita, lebih terpenuhi dengan baik. Selain itu, memang untuk beberapa, bahan pangan itu, memiliki harga yang mahal, karena ada beberapa faktor, yang mempengaruhinya. Misalnya, ada faktor-faktor di luar produksi, kayak misalnya produk-produk pangan, yang dia butuh, pengolahan, seperti pengawetan, pengalengan, lalu juga, kemasan, dan, marketing, atau juga promosinya. Lalu, manfaat lainnya, atau external benefit, misalnya, untuk beberapa produk, yang dia, di-design untuk, kondisi tertentu. Misalnya, ada jenis, gula, yang emang disajet, untuk, penderita diabetes, atau mungkin ada, beras tertentu nih, yang dia lebih low calorie, dan juga, lebih mengandung banyak serat. Dan, yang terakhir adalah, distribusinya. Tentu, kalau misalnya, di daerah tersebut, produksinya rendah, dan, membutuhkan, bahan pangan tersebut, yang harus didatangkan, dari daerah lain, maka ada, kos yang harus dibayar di situ, sehingga membuat, harganya jadi lebih mahal. Misalnya, di daerah A, buah-buahan, seperti buah naga, dan jeruk, ternyata, jauh lebih murah, karena memang, daerah tersebut, pedesaan. Tapi, ketika sampai di, Jabodetamek, bisa jadi harganya, 3 sampai 5 kali lipat. salah satunya adalah, karena ada, faktor, distribusi di situ. Lalu, selanjutnya, di sini, apa saja sih, yang bisa mempengaruhi, seseorang itu, untuk memilih, pola makan yang sehat, atau diet sehat. Banyak sekali, mulai dari, akses secara, sosioekonomi, jadi, kemampuan untuk memperoleh, bahan-bahan, lalu, ada faktor, food environment, jadi, dari lingkungannya itu sendiri, bisa dari, ketersediaan, lalu, kecukupan, atau, yang terakhir juga, dari, pola makan orang-orang di sekitarnya. Jadi, memang, banyak sekali faktornya, mulai dari, faktor ekonomi, sosial, dan juga, di sini, food environment, atau lingkungan itu, juga punya pengaruh. Jadi, kalau misalnya, kita kebiasaan, makan-makanan, yang sehat, tentu, ada peran serta, orang-orang di sekitar kita. Jadi, kalau orang-orang di sekitar kita, misalnya, di masyarakat Sunda, terbiasa konsumsi sayur-sayuran, lalapan, nanti kita juga, bisa jadi, ikut-ikutan. Atau, mungkin, kita punya circle yang, suka, ada yang jajan nih, bila dikit-dikit, mungkin, nongkrong di, tempat nekdi, atau mungkin, di tempat-tempat jajanan lainnya. Nah, itu juga, akan mempengaruhi kita. Atau, mungkin, kita sendiri nih, bisa membentuk lingkungan kita, untuk, memiliki pola makan yang sehat, atau yang baik. Misalnya, yuk, kita makan banyak sayur, kita makan buah-buahan, yuk, kita cukupi protein harian. Itu juga, ada pengaruhnya. Nah, ini adalah, proses, kenapa sih, sistem imun itu, bisa, mengalami penurunan, saat terjadinya, polusi. Karena, ada banyak sekali ya, faktornya. Selain polusi, tentu, apalagi kalau misalnya, kita ditunjang, dengan, pola makan yang gak baik, misalnya, tinggi gula, atau tinggi, glikem index, lipid, lemak. Nah, ini juga bisa meningkatkan, resiko inflamasi sel. Nah, selain itu juga, beberapa, gaya hidup yang gak bagus, perilaku sedenter, ini juga bisa berpengaruh. Nah, sedangkan di sisi lain, peran antioksidan, misalnya, apa, fenolik, karetenoid, nah, dia itu bersifat untuk menangkap, radikal bebas, yang ada di polusi. Sehingga, tubuh kita itu, memiliki benteng, atau perlindungan, yang bisa meningkatkan, sistem imun, dan kita gak gampang sakit. Ibarat kalau misalnya kita, keparahan tinggi, dibandingkan dengan orang yang, memang konsumsi antioksidannya, kurang bagus. Nah, bisa gak sih, kira-kira, makanan ini, menunjang, kita untuk lebih speed, saat polusi. Kira-kira, zat gizi apa aja nih, yang punya peranan penting. Atau senyawa antioksid dan apa aja, yang dia punya peran, serta andil besar, untuk kita lebih speed, saat polusi. Yang pertama, ada vitamin A dan karetenoid. Nah, sebuah senyawa ini, banyak teman-teman dapetin, di sayuran, dan buah-buahan, yang warnanya, merah hingga jingga. Di wortel, tomat, nah ini, peranannya penting, untuk menangkap, radikal bebas. Lalu, vitamin D. Vitamin D ini tentu, kalau misalnya, ngomongin vitamin D, kita selalu ingatnya, bahwa itu untuk, meningkatkan kesehatan tulang, dan bugi. Memang benar, tapi, vitamin D ini juga, dia bisa menunjang, protein, untuk meningkatkan, ekspresi kita. Salah satunya, dengan banyak mengonsumsi, pangan hewani, seperti telur, daging tanpa lemak, dan juga, ikan. vitamin C dan vitamin E ini, dia termasuk, ke dalam senyawa, antioksidan juga. Jadi, selain vitamin, dia termasuk, kategori antioksidan. Banyak di sayuran hijau, misalnya, apa, banyak sekali, bayam, kecambah, brokoli, nah itu semua jenis makanan, yang meningkatkan, sistem imun juga. Lalu, fat. Nah, kita kalau sudah dengar fat, atau lemak, biasanya, cenderung negatif, tinggi duluan ya, padahal kalau, kita selisik, lebih banyak, lebih dalam lagi, lemak itu, nggak selalu yang, merugikan, atau negatif. Ada jenis lemak, yang dia itu, peranannya bagus, terutama, mendukung untuk, peningkatan sistem imun, yaitu, lemak yang nggak jenuh, yaitu lebih spesifiknya, lagi adalah omega 3. Omega 3 ini, banyak terdapat di ikan-ikanan laut. Makanya, kenapa kalau misalnya, kita tinggal di daerah, yang polusinya tinggi, yuk kita stop, ikan-ikan laut, biar kita lebih fit juga. Lalu, senyawa kolin. Kolin ini ada di telur, teman-teman. Jadi, selain mengandung protein, telur itu juga mengandung kolin, yang dia baik untuk kita, saat terpapar polusnya. Dan yang terakhir, senyawa antioksidannya adalah, kurkumin. Kurkumin ini ada di temulawak. Jadi, teman-teman, bisa mengkonsumsinya, dalam bentuk, dicampurkan di bahan-bahan, yang akan dimasak, atau masakan, atau dikonsumsi dalam bentuk, minuman ya, atau air rebusannya. Mungkin secara tradisional, biasa disebut dengan jamu. Nah, kalau tadi ada banyak sekali jenis diet, yang ada di seluruh dunia, kita juga punya nih, namanya, panduan gizi seimbang, kalau tiap makan, disebut dengan isi piringku. Tentu ini, harus nanti ya, saat teman-teman semua terakan, apalagi kalau misalnya tinggalnya di daerah, paparan polusi, di mana setengahnya ini harus sumber serat. Tidak hanya serat sih, di sini buah sayur ini sudah dipakai dengan antioksidan. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman, isi piringnya, diubah jadi gini, bagian lauknya, proteinnya, biar ada omega-3-nya, ikan laut, bisa dibuat pepes. Lalu karbonnya yang kompleks, misalnya, bisa jagung, atau dicampur dengan beras merah, mixed grain, dan lain sebagainya. Lalu buah dan sayur, dicari yang sumber karotenoid dari vitamin A, setelah vitamin B dan C. Misalnya di sini ada capcay. Dan buah-buahan. Kalau buah-buahan, tentu cari juga yang vitamin C, vitamin E, dan juga vitamin A-nya tinggi. Misalnya apa? Bisa jeruk, atau jambu merah. Nah, jadi kalau ditanya buah yang tinggi vitamin C-nya, sebenarnya bukan jeruk ya, tapi jambu merah. Ini bisa dihadirkan di isi piring dari teman-teman semua. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan ke Raci Sra. Terima kasih. Baik, kecuali terima kasih ya, untuk materinya, dan juga ilmu yang sudah di-sharing nih, lewat tadi, kita sedang membahas mengenai nutrisi apa sih yang kita butuhkan untuk stay fit melewati polusi akhir-akhir ini. Jadi, ternyata kalau secara, apa namanya, secara awam gitu ya, polusi, memang aruh ke kehidupan kita gitu ya. Karena kan, kebanyakan penyakit yang, apa namanya, yang terdampak kan ispa, ispa, untuk menangkap, radikal bebas. Terus juga, tadi yang dibutuhkan adalah, salah satunya, vitamin C. Vitamin C sih ya, dibutuhkan segala umat kayaknya ya. Benar. Karena untuk sistem imun kita yang kuat, dan anti tumbang gitu. Oke deh, Coach, tadi tuh sempat kepikiran ya, sekarang kan polusi, polusi lagi memang, kurang baik ya, untuk beberapa, apa namanya, area ya, khususnya kita yang ada di, DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi, ada rekomendasi nggak sih, Coach, menurut Coach Halif, enaknya, kalau polusi lagi kayak gini, gimana ya, aku mau jogging pagi-pagi, polusinya, merasa nggak ya, terus, baiknya pasca, jaring atau pasca, walk out door di luar, apa, baiknya nih, yang perlu dikonsi setelah, walk out itu gitu. Oke, jadi kalau, post workout, apa, beru, lalu jambu, bisa setuju kan ya teman-teman, dengan kondisi, apakah punya kondisi asam lambung, nanti kita balik ke webinar yang minggu lalu, tentang diet lambung tuh. Lalu kalau udah oke, baru tunggu satu jam, atau dua jam, kita konsumsi makan. Nah, banyak makan-makan ikan laut, yang banyak omega-3, bagiannya nih, buat teman-teman yang tinggal di daerah, polusi, jangan takut ya makan ikan, yang penting nggak deep frying aja sih, jangan sering-sering deep frying. Nah, itu oke, terutama, untuk, meningkatkan sistem imun kita. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, ikan itu, terutama ikan laut, dia manfaatnya banyak sekali ya, nggak cuma buat, meringankan, atau, meningkatkan imunitas tubuh kita, terhadap polusi, tapi juga dia menjaga kesehatan jantung. Makanya, kalau misalnya, kita buka-buka, menu yang ada di rumah sakit, untuk pas, omega-3-nya, yang dicari, buat kesehatan tumbuh. Apalagi, kalau misalnya, habis olahraga, kan, jantungnya, kerja ini juga masih, secara dibandingkan kondisi biasa, nah, kalau apalagi omega-3-nya, dicukupi, tentu akan jadi lebih baik. Oh, betul. Jadi, biar nggak ditenggelamkan, Ibu Sus. Banyak makan ya. Ternyata, sebenarnya, meskipun, ngolahnya, tricky ya, agak tricky, tapi, isinya, manfaatnya, ternyata, banyak juga kok, ada omega-3-nya, terus juga ada, penangkaran dikali bebasnya, wah, lebih dari, apa yang kita kira ya, ternyata, si ikan ini. Jadi, kalau misalkan, kalau ayam itu kan, protein yang common ya, teman-teman. Protein common, terus gampang juga diolahnya, jadi, dan rasanya lebih mudah diterima. Benar, rasanya lebih mudah diterima. Kalau ikan kan, kadang-kadang, mungkin ada beberapa orang yang, alih si ikan, atau, misalkan, kalau, ikannya berbau sedikit, nggak mau gitu ya, berbau mau, biasanya ada yang amis, gitu ya, atau bau tarah, gitu ya, kayak, lele, mungkin kan ya, kadang-kadang suka kayak gitu, tapi, menunya lebih baik, bervariasi, supaya, asupa nutrisi yang kita, dapat juga, banyak, bervariasi baiknya, gitu. Oke deh, ini pertanyaan bagus juga nih, dari Mbak Nadia, nih, Coach Olive. untuk menangkap polusi, bisa makan buah-buahan dengan vitamin C tinggi, benar, kayak tadi kita lagi ngobrolin ya, tapi untuk memiliki, kalau buat yang memiliki gula darah tinggi, terus juga punya GERD, buah apa yang, Pak, yang tinggi vitamin C, i Coach. Oke, apa nih, kalau misalnya kita mau, dinaikin, jadi 500 sampai 1000 miligram per hari. Tapi kalau normal, kan memang kita kebutuhan vitamin C itu, untuk diwasa ya, rata-rata itu, ada di 570 miligram per hari. Kalau lagi flu, terutama, kondisi batuk pilak, memang baik tuh, nambah asupan vitamin C sampai 5000, dan, atau hingga 1000 miligram. Salah satu itu ya, boleh konsumsi suplemen vitamin C. Tentu di sini, mudah ya, nyari suplemennya, boleh apa aja ya, C tinggi, tapi, ada gula darah sama GERD juga, berarti nggak boleh asam, nggak boleh yang indeks glycemicnya tinggi. Buah yang indeks glycemicnya tinggi itu, ada di buah-buahan yang tingkat kematangannya tinggi, ada di semangka, sama duren, lebihnya aman. lalu, untuk yang punya GERD, memang, biar nggak jadi trigger, atau risiko, kurangi buah-buahan yang cenderung terlalu asam. Jadi, kalau misalnya, jambu aman ya, sebenarnya ya? Aman, pilih jambu, pilih, tapi yang nggak terlalu asam. Atau, kalau buah-buahan tersebut, pastikan perutnya, nggak bener-bener, kan kosong. Jadi, nggak, jadi trigger nih, tiba-tiba nanti sakit perut, atau asam lambungnya jadi naik gitu. Oke, jadi memang buah-buahan yang tingkat kematangannya, matang banget, itu justru, apa, indeks glycemicnya lebih tinggi ya, karena, nggak makan banget kan berarti, manis ya. banyak-banyak. Oh, oke, makes sense, makes sense. Bener juga, bener juga. Jadi, kalau misalkan punya Gert, Mbak Nadia, mungkin jambu itu ya, jambu batu ya? Merah. Oh, jambu merah ya, jambu air. Bukan jambu air, ada jambu yang isinya, Pak, inget nggak, Kak Cita? Oh, jambu batu? Iya. Biasanya dibuat jus, jus jambu merah. Oh, iya, itu jambu batu, jambu. Itu jambu batu ya, namanya. jambu biji, jambu biji, tapi yang merah, bukan yang kristal. Betul ya, itu. Makasih, Uni. Nah, iya, betul itu, Uni. Itu vitamin C-nya juga tinggi. Dulu waktu, jambu biji, iya, iya, betul-betul. Awal-awal kita pandemi kan harganya mahal tuh. Itu saya inget waktu itu masih tinggal dibuat, ya ampun, nyari jambu kayak gitu. Karena kandungan vitaminnya tinggi ya, vitamin C-nya. Jadi, itu jadi salah satu pilihan yang Mbak Nadia, suka nggak jambu biji. Kalau misalkan, lagi jert, nggak bisa makan jeruk-jeruk yang asem-asem gitu ya, boleh. Coba-coba. Bagi terima kasih, saya. Jambu biji, saya kurang suka. Bagi terima kasih. Bagi terima kasih. Itu udah jeruk aja, Mbak Cika jeruk. Iya, jeruk aja. Jambu biji, itu nggak tahu ya, aku aneh aja gitu kalau makan jambu. Tapi jambu air, Kak. Oke. Oh, pertanyaan kedua nih, Mbak Nadia juga. kalau butuh omega-3, tapi ikan laut kok, Colif. Oke. Itu solusinya. Bisa, tapi memang nggak sebanyak yang di ikan laut. Jadi, ya memang ada plus minusnya lah. Kalau misalnya emang alergi seafood dan makanan laut, ya telurnya ditambah, terutama bagian putihnya ya. Jadi, nggak apa-apa. Masih ada hostil lain, selain makanan laut. Oke. Jadi, tidak terancam dengan resiko kolesterolnya ya, kalau misalkan mau lebih dari satu gitu. Jadi, banyak putih telurnya. Tapi sebenarnya, si omega-3 dalam telur itu kandungannya, apakah di seluruh si telurnya, ataukah hanya di kuningnya aja sih, kok? Omega-3 itu ada di kuning, tapi paling banyak itu ada di kuning ya, sebenarnya. Karena kan, cuman, ya kita ke paket, kalau misalnya makan kuningnya, nggak bisa mau dapat omega-3-nya juga, tapi ya, mau nggak mau dapat kolesterol juga. tentu ya. Sebentar, mengatur porsinya berarti ya. Benar. Jadi ya, di putihnya juga ada. Jadi, kalau misalnya kita mau banyak nih, tapi nggak mau fatnya banyak-banyak, ya putihnya yang lebih banyak. Oke. Kalau ikan asin, Coach tuh, ini pertanyaannya nyambung ya. dari pertanyaannya. ikan asin kan, dia udah dikeringkan dan di asinkan. Omega-3-nya ada, tapi sedikit, nasiriumnya pun tinggi. Jadi ya, memang pun enggak, ya akan pakai sambal, sama lalapan, sebaliknya nggak terlalu kering. Oke. Jadi ya, enak ya, ngebayangin. Oke deh, Mbak Anissa, laut. Coach, kalau ikan laut, ya kalau sih pengaruh juga nggak, jika. Ya, kalau dibilang pengaruh sih, berpengaruh, tapi konstruksinya biasanya besar banget, dan jangka waktu yang panjang gitu. Cuman emang, jadi dilema juga nih ya, buat teman-teman semua. Karena kadang kita nggak tahu nih, dapat ikannya dari perairan mana gitu. Cuman, daripada kita overthinking, kita mikir kan, mikir juga bisa bikin stress ya. Stress juga bisa, menyebabkan imun kita turun. Jadi ya, kita berhusus-husus aja, apa makanan yang kita peroleh, ikan yang kita, habis kita konsumsi itu, merupakan ikan yang baik gitu. Karena agak susah sih, agak, kalau misalnya, waduh, apalagi ini berairan muarangke, ya, di sana kan juga, lumayan tuh, apa dekat pabrik. Iya, betul-betul. Buangan. Betul, dekat pabrik-pabrik. Tapi, Kocolit, ini kan, ini menyambung ya, dari pertanyaan Mbak Anissa. Kalau misalkan ikan ya, memang terpengaruh sama si polusi. Tapi ketika kita masak, apakah dia, akan menguapkan, zat-zat tidak baiknya, apa akan, tadi di situ sih, ini aja sih, penasaran aja sih. Kalau cemaran itu, ya kita bahas cemaran, tetap say sih. Cuman, memang jumlahnya sedikit. Makanya, kalau makannya kebanyakan, tapi saya kebayangin nih ya, kalau individu nih, saya sendiri, mau makan sebanyak apapun, ikan, maksudnya, gak banget tuh, gitu, tiap harinya. Jadi, kalau kita pikir-pikir, masih oke. yang mungkin, yang mungkin, yang akhir-akhir ini kan, ada ikan di perairan Jepang, yang dia dibuang, gitu. Yang waktu paruhnya, katanya udah 12 tahun, jadi, udah aman, bahkan sampai, Perdana Menterinya pun, makan sashimi ya, makan ikan itu, di depan publik. Jadi, karena takut orang-orang, kan lautnya dijadiin tempat buang limbah tuh. Karena emang negaranya kecil, gak punya tempat lagi, buat buang limbahnya, dengan limbah seperti itu, gak bisa ditampung, akhirnya dibuangnya ke laut. Orang-orang takut nih, makan ikan. terlalu overthinking sama ikan ya. Nanti jadi gak mau makan. kemarahannya tinggi, kemarahannya tinggi, ikannya udah mati duluan kali. Iya, bener. Bener juga ya. Mampang-mampang gitu kan. Ternyata udah mampang duluan, daripada kita ya. Dari pada kita, iya. Kadang itu sih, kita baca kayak media, atau kita baca informasi, itu memang kadang beritanya, terlalu kayak, menakut-nakut gitu ya. Jadi, orang gak mau makan, gak mau makan sayur, karena udah pake petida sekarang, harus yang organik, harus yang mahal gitu. Iya, harus makan apa gitu. Mau makan gandum juga, katanya gandum ada proses seperti ini, mau makan ayam, katanya ayam di hormon, diberi pakan-pakan yang kurang baik gitu. Nanti kita gak mau makan dong jadinya, kalau terlalu takut semua. Bener, bener. Ini juga bener sih, jadi makanya, kenapa kita berhutungnya punya kocolim. Jadi, sejak kocolim, sejak kocolim aja, daripada googling. Langsung kocolim, kalau misalkan ada pertanyaan, terkait nutrisi, ataupun, makanan yang baik, makanan yang kurang baik gitu. Oke, kita lanjut ya, ke pertanyaan, Mbak Sri. So, Mbak Sri, jogging di udara berpolusi gini, bagusnya di pagi, pagi dibanding sore ya, Coach. Terus, omega-3 di ikan kembung, sama salmon, banyakan di kembung kah, Coach? Oke, jogging ini, saya nggak bisa jawab ya, pagi atau sore, karena, kalau, misalnya, tergantung sih ya, tergantung kondisi. Udaranya kayak gimana, karena kan, nggak stabil di Jabodetabek. Mungkin teman-teman bisa, sering-sering buka akunnya, Pandemic Talk, di situ kan ada, bahkan per jamnya nih, punya track, oh pagi masih merah, siang merah, ternyata sampai sore masih merah, atau mungkin, mungkin naik, jadi kuning gitu ya. Nah, ini saya belum bisa jawab, kebetulan, mohon maaf ya. Lalu untuk, ikan kembung sama ikan salmon, nah, ini ikan yang 11-12 nih, jadi, kalau misalnya nggak punya salmon, kembung ini banyak dicari, itu, ini lebih tinggi, dibandingkan salmon, lalu omega-3nya, rendah dibandingkan salmon. Jadi, kalau nggak dapat, salmon, carilah ikan kembung. Dia ikan lokal, ikan sehat, akan sekarang banyak, dipromosikan di MPA, untuk anak-anak, ayo makan ikan kembung gitu. Iya. Ikan kembung juga agak tricky ya, karena kebanyakan kan, di-depride lagi, di-depride lagi. Iya, benar. Selain itu, pengolahan yang, bagus untuk diet sehat itu, diapain kok, si ikan kembung? Kalau ikan kembung itu, menurut saya enaknya di pepes ya, pakai bumbu-bumbu yang mirip, pepes ikan emas. Kalau di lainnya, di sup juga kurang sih, menurut saya. Kalau sup ikan itu, enaknya yang tengiri. Ya, nggak tahu ya, mungkin di sini teman-teman, punya referensi kuliner lain, boleh nih, sambil sharing. Tapi sejauh ini, menurut saya, yang oke dimasak itu, untuk ikan kembung itu, dijadikan pepes. Betul. Makanya di Food Diari, banyak ya teman-teman, kalau sering baca, ada menu, pepes ikan kembung, gitu ya, pepes ikan tongkok, kadang-kadang ya. Ya, boleh tuh dibikin woku belanga, tanpa santan. Atau santannya diganti fiber cream. Woku belanga, tanpa santan. Wah, langsung aku copy pastik. Santan ya, biar tahu, apa sih, ininya, resepnya. Terima kasih, Masri. Oke deh, di Indonesia, susah ya, ayam disuntik. Tapi pakai formulir, formalis, formulir. Ikan tercemar. Gimana tuh, ini kita pindah aja, yuk. Kita pindah kemana. Eropa, hayuk. Oke deh, teman-teman, sekalian terima kasih. Untung pertanyaannya, ada pertanyaan lagi? Oh ya, Mbak Citra, tapi kalau di Eropa juga, secara yang nggak kita tahu juga, ya lumayan serem juga. Mereka udah mainnya kegen, soalnya kan, sekarang-sekarang. Oh, betul, betul, betul. Kota industri-nya. Ya, sama aja sih sebenarnya, di sana aja. Iya, betul, betul. Mungkin di daerah yang, pelosok, mungkin bukan pelosok ya, kalau pelosok, nggak sanggup sebenarnya, untuk saya sendiri. Di daerah lain yang, nggak banyak paparan gitu. Makanya masih, Oke lah, kita pindah ke Jember lah, besok. Di, di Suku Badan, itu kemarin, sana tinggal, sebulan di sana, Mbak. Oh, di dalam, itu sangat, sangat, ini banget, mereka masih tertutup ya, dengan, bener. Makanannya, dia nggak dapet beras, di sana. Oh, iya, mereka nggak, makan ubi-ubian, makan ubi-ubian, terus, ada juga, makan, kurang kacang-kacang, nantunya, apa sih kemarin, bener-bener, bener-bener, tadi, selesai ayamnya, juga ayam-ayam, yang berkualitas ya, yang makannya, juga nggak, sembarangan, maksudnya, bukan sembarangan, bukan. Mereka tahu ya, ayam itu makan apa, karena mereka sendiri, yang ternakin gitu ya. Bener, ayamnya ternak sendiri, kaminya ternak sendiri, ya, walaupun memang, sebagian besar, di sana makannya, masih cenderung, ke tumbuhan, atau, lebih banyak nabatinya, dibandingkan hewannya, tapi, oke gitu, cuman, ya nggak betah juga, sih dia di situ. Vegetarian ya, jadinya. Iya bener tuh, mandi nggak boleh pakai sabun, kalau di, wah, nggak ada, tapi loh, di mana, untuk internet, jaringan internet juga nggak ada, jadi kalau misalnya, mau NGWA, atau mau, tanya-tanya, iya gitu, dia ke depan dulu, keluar, di badu luarnya. Oke, tapi baiknya memang, gitu ya, apa namanya, alamnya masih terjaga, makanannya pun masih, mostly, dari alam, gitu ya, mereka tahu sendiri, bener, nernak ayamnya seperti apa, kambingnya, kayaknya, Jabodetabek yang masih, udaranya bagus di situ deh, iya, kayak, abang, lagi, jadab, yang, oke, kualitas makannya, kualitas makanannya juga, bagus, gitu ya, nggak banyak, rasa ketakutan, gitu ya, ada di sana. Iya, kecuali kita ya, orang luar yang masuk, baru takut ya, takut nggak ada sinyal, takut mandi, gimana. Oke, Dewa. Iya, jawaban ya, Banten, sorry, sorry. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Waduh, ini, gutunau banget, kita cerita dari, A to Z gitu ya, tentang nutrisi, tentang polusi, sampai baduy, sampai kebiasaan makan, dari berbagai daerah, oh, dan, juga, semoga teman-teman, paham, dan menerima ya, untuk materinya, diterima dengan baik, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, ada lagi pertanyaan, jangan nanya-nanya tentang baduy, karena kita nggak ngerti ya. pertanyaan terakhir, oke, Uni, silahkan, pertanyaan terakhir, mau langsung di, omongin aja nggak, unmute aja Uni. Oke, oke, soalnya mengetik kayaknya lama banget, saya, misalnya. Omong aja langsung, silahkan Uni. Iya, kalau menutup kosolif, gimana dengan suplemen ya, soalnya kan sekarang suplemen ya, yang tadi dibilang tuh, suplemen mau vitamin C, mau apapun, mau antioksidan, mau apapun gitu, secara, maksudnya, untuk kita konsumsi, selain dari makanan, suplemen mau tadi, yang omega 3, kan banyak ya, suplemen sekarang isi. Tuh, obrolan yang lagi riwa gitu ya, ibu-ibu, di grup aku doang, aduh, kayaknya polusi lagi sedang mengganggu banget, rekomendasi air purifier dong, ibu-ibu gitu. Kayaknya, ada, apa, salah satu elektronik penting, yang di, wajib dipunya sekarang, tapi apakah benar sih, gimana, coba kok colif. Oke, suplemen boleh nggak dikonsumsi? Boleh, bahkan, kalau misalnya kita, batuk nih, atau nggak nyaman, itu dosis citin C, itu kan jadi 500 sampai 1000 miligram. Nggak mungkin, sedangkan makan satu jeruk itu, dapatnya 10 sampai 10. Ya, tentu kita agak susah ya, harus berapa kilo, tuh, mungkin sekitar 2 sampai 3 kilo jeruk per hari. Dihabisin sendiri, nggak susah. Boleh konsumsi suplemen. Kalau vitamin E, omega-3, boleh dikonsumsi? Boleh. Bahkan omega-3 itu, atau si minyak ikan ini, juga bisa dikonsumsi, kalau misalnya kita emang punya sensititas olahraga yang cenderung ke-high atau ke-berat. Karena dia juga membantu proses pemulihan, pasca peradangan yang ada di sendi-sendi. Tapi juga tergantung nih, balik ke individunya masing-masing. Harus tahu diri kita seperti apa, kebutuhannya apakah benar-benar butuh atau tidak. Kalau misalnya tidak, cukup dimaksimalkan dari konsumsi makanan saja. Karena kalau kita mau konsumsi suplemen, kita juga harus tahu konsekuensinya. Atau setiap indonesia, jadi harus banyak minum. Kalau misalnya lagi suplemen, bisa sampai 3 liter per hari. Karena nanti biar gak berat juga, filtrasi di ginjal, kayak gitu. Oke. Berarti ini menjawabnya ya pertanyaan, Nadia, suplemen pasak aja mungkin apa? Teman-teman di sini, mau sedikit berifort, minum-minuman yang berempah, air rebusan jahe, temulawak, tadi itu juga sumber antioksiden yang bagus. Jadi, itu oke buat dikonsumsi tiap hari. Oke, karena natural banget gitu ya. Benar. Rebusan si jahe sama temulawak itu. Jahe, rebusan jahe ya, bukan rebusan, bukan jahe yang bubuk ya. Itu udah gak natural. Itu udah dipakai maltodextrin. Iya, gimana kalau, gimana kalau itu, vitamin gitu, vitamin C, kan injeksi vitamin. Iya, injeksi vitamin juga. Biasanya memang orangnya padat ya aktivitasnya, jadi bisa naik imunnya. Nah, ini tentu misalnya masuknya ke infus vitamin, juga harus ada asesmen dokter. Jadi, gak bisa kita langsung ujuk-ujuk melakukan secara mandiri. Tentu kita harus punya partner atau orang yang tepat untuk memberi keahan. Apakah itu penting untuk kita? Tanyakan juga tingkat keamanannya. Terus, perlu diulang lagi, misalnya dalam kondisi apa. Atau mungkin jangan sampai kita kecanduan gitu ya. Emang bisa bikin kecanduan ya, Koca? Biasanya gitu, karena jadinya kita kayak lebih males gitu ya. Oh, nanti udah deh tinggalin. Udah tau yang kamu gitu ya. Bener, sama halnya, kita dibiasakan dengan konsumsi makanan, yang emang sudah sering tinggi. Biasanya ya, kayak sulemen fiber atau meal refresh. Jadi kita, ah, udah lah, males kayak mau makan yang... kalau sesekali atau udah ada panduan, atau mungkin sudah dikonsultasikan dengan dokternya, it's okay. Karena kita kan juga nanti kalau misalnya ada apa-apa atau mungkin ada hal yang nggak diinginkan, kita juga bisa berkonsultasi dengan orang yang sempat. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya, tentang infus atau injeksi multivitamin. Jadi memang harus dengan saran dokter ya, karena yang namanya diinjeksikan, nggak bisa kita sendiri. diinginkan tahu. Sama. Diklinikikan juga di sini udah mulai itu sih. Iya, banyak. Betul-betul. Oke. Tadi ngomongin soal, ini sebelum klasik. Oh iya, air purifier ya. Kalau itu saya nggak tahu nih, penting atau nggaknya, mungkin tergantung dari... Tergantung ya, kebutuhan ya. Iya. Itu balik lagi tergantung. Tuhan, apakah memang di daerahnya polusinya udah terasa banget nggak baik, dan di rumah juga memang ada yang punya gangguan pernafasan gitu ya. Kayak misalkan di rumah aku, aku punya asma, suamu itu punya gangguan pernafasan juga, jadi menyaring part partikel bebas deh. Sangat lantik. Kalau misalkan di daerah nggak terlalu berpolusi, ya kayaknya nggak sih, nggak terlalu ya. Iya. Tergantung kebutuhan aja dari kita masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi, soal apa namanya, rebus-rebus aja, hei temulawak, seperti itu. Enaknya memang direbus salif. Iya, taste-nya lebih keluar. Tapi kalau dari sesi antioksidannya, ya emang lebih banyak yang diseduh doang. Karena kan nggak terpapar lebih lama. Ini oke sih buat diseduh atau bundir. Sama-sama oke dibandingkan yang sudah dalam bentuk bubuknya ya, atau udah di proses spray-drying gitu, atau instannya gitu. Betul sekali. Aduh, aku udah nyenyir-nyir ngeliat Uni. Uni siap dipotol ya. pakai filter. Oke deh, teman-teman semuanya. Wah, seru banget abrol malam hari ini. Semoga materinya dapat diterima dengan baik ya. Pokoknya, inti dari apa namanya, yang dibutuhkan, yang inti dari yang dibutuhkan nutrisi yang kita harus konsumsi untuk melawan si polusi adalah sistem mince udah pasti terus ya, dalam misi itu vitamin D, terus selamat itu diterima oleh kocolif gitu. Pokoknya, yang penuh dengan antioksidan, vitamin C gitu ya, kocolif ya, bisa menangkal radikal badi. Semoga, semoga kita bisa menyusun menu makanan kita sehari-hari dengan baik, diolahnya juga dengan baik, supaya diet kita sehari-hari juga bisa berdampak positif juga untuk tubuh kita dari menangkal segala radikal dari luar sana ya. Mana dia mau Mbak Uni udah gak sabar di foto. Mbak Anissa sama Mbak Asri mau on cam? Enggak? Oke. Mbak Laras dibantu ya. Mbak Anissa Oke. Yuk, aku hitung ya. Iya. Satu ntar. Satu dua tiga oke. Sudah. Oke, terima kasih banget Mbak Nadia, Mbak Laras. Makasih semua. Mbak Anissa dan juga Coach Holif Stay Fit with Clean Speed. Sampai ketemu lagi di sesi hebat selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. inconsistent. はah. 44 Sampai ketemu lagi. Hai. Mbak Madia, mbak crimin. Terima kasih.